Intro Perkenalkan nama saya Lintang Ana Gabriela Biasanya dipanggil Lintang Saya dari kelas 7 Brawijaya Saya akan menyampaikan misi dan visi saya sebagai calon ketua OSIS periode ini Ada pun misi saya adalah Yang pertama, membuat kegiatan yang menjadikan siswa untuk berkembang dan berprestasi dengan seimbang Baik dalam bidang akademik maupun non-akademik Untuk mencapai misi yang pertama tersebut adalah Di bidang akademik, membuat kelompok belajar secara umum, membuat kelompok belajar secara khusus Misalnya kelompok belajar bahasa Inggris, kelompok belajar sains, dan lain-lain Untuk non-akademisnya, membentuk kelompok sesuai dengan bakat masing-masing Di bidang olahraga, misalnya kelompok basket, kelompok futsal, dan sebagainya Di bidang kesenian, mengelompokkan bakat siswa sesuai dengan bakat seninya masing-masing Misalnya, seni tari, baik tari daerah maupun modern, paduan suara, dan sebagainya Yang kedua, mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pembelajaran berbasis online untuk kemajuan siswa Misi saya yang kedua ini, tujuannya untuk mendeskripsikan Cara memaksimalkan peran media sosial dalam pemanfaatan sebagai media pembelajaran Media sosial yang dipilih dalam hal ini, misalnya Instagram dan Youtube Cara pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran Salah satunya dengan cara berkarya menghasilkan video, gambar, atau sejenisnya Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Serta kreativitas dan inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Agar dapat menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa milenia Yang ketiga, melakukan kegiatan sharing bersama antara guru dan murid Untuk menjaring aspirasi siswa Langkahnya dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin antara guru dan osis Untuk sharing dalam rangka menyampaikan aspirasi siswa Yang keempat, mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan antarsiswa Misi saya yang keempat, dengan cara menumbuhkan kreativitas siswa Melalui berbagai ajang dan kegiatan kewirausahaan Misalnya, mengadakan bazar dengan menjual hasil keterampilan atau karya kreativitas siswa Secara kelompok maupun pribadi Yang kelima, membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang jujur Dengan kaya prestasi, berempati, peduli lingkungan, kuat dalam iman dan karakter Serta membuat budaya 3B Yaitu, bersih lingkungan, bersih penampilan, dan bersih hati Langkahnya dengan cara pendidikan agama Pendalaman iman sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Pendidikan budi pekerti Peduli dan peka terhadap sesama Misalnya dengan mengadakan kegiatan bakti sosial dan sebagainya Serta menanamkan jiwa peduli lingkungan Pelaksanaan misi tersebut tentunya akan kami koordinasikan Dengan pengurus OSIS yang membawahi bidangnya masing-masing Dengan bimbingan bapak ibu guru pembina Semua itu dalam rangka mensinkronkan program dari pengurus OSIS Dengan program kegiatan sekolah Supaya bisa mencapai tujuan yang sama dan selaras Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat Cekatan, empati, responsif, mandiri, aspiratif, dan terampil Untuk mengembangkan potensinya berdasarkan kreativitas Dan talenta yang diberikan Tuhan untuk mengharumkan nama sekolah Sekian dari saya, terima kasih Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes! Halo teman-teman SMP Stero, apa kabar? Perkenalkan nama saya Rah Arjeng Kinarsi Biasa dipanggil Arjeng Saya dari kelas 8 Taruman Negara Saya adalah calon ketua OSIS SMP Stella Duce II Yogyakarta Periode 2020 hingga 2021 Visi saya untuk menjadi seorang ketua OSIS adalah Menjadikan OSIS sebagai wadah bagi para siswa dan siswi Untuk mengembangkan segala potensi yang ada Sehingga terbentuk siswa-siswi yang Cerdas, kreatif, beriman, jujur, terampil, berwawasan kebangsaan Dan seseorang yang selalu menjaga nama baik SMP Stella Duce II Yogyakarta Misi yang akan saya jalankan yaitu Satu, mengembangkan bakat dan minat Dua, mengaktifkan program kerja yang sebelumnya telah ada Namun belum berjalan dengan lancar, kreatif, dan inovatif Tiga, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sekolah yang mendidik Menyenangkan tanpa adanya kekerasan Dan yang terakhir, menyerap pendapat dan aspirasi Dari warga SMP Stella Duce II Yogyakarta Serta meningkatkan kinerja dan kerjasama dalam berorganisasi Untuk mencapai hal tersebut Tentunya kita harus bekerjasama dengan kompak, solid, dan bertanggung jawab Dalam merencanakan kegiatan sekolah seperti kelas meeting, pentas seni, kegiatan bersih-bersih kelas, dan lain-lain Dengan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di sekolah Para siswa dan siswi pun bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki Pilih saya untuk menjadi ketua OSIS SMP Stella Duce II Yogyakarta selanjutnya ya Terus dukung kepengurusan OSIS sekolah kita agar bisa menjadi lebih baik Terima kasih dan tetap semangat Halo semuanya Salam Tarakanita Satu hati, satu semangat Tarakanita, yes Selamat siang, suster, bapak ibu guru, dan teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Francisca Saveriani Masterani Azalea Dari kelas 8 Taruman Negara Dan saya biasa dipanggil anak Perkenalkan saya membacakan visi dan misi Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS Visi saya, yang pertama, memujudkan pribadi yang sopan, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab Yang kedua, meningkatkan iman dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta memiliki empati kepada sesama Dengan visi tersebut, visi saya adalah Yang pertama, melakukan kegiatan seperti lombaga disiplin dan antarkelas Sebagai bentuk bukti pentingnya sikap disiplin, bertanggung jawab, sopan, dan mandiri Yang kedua, menerapkan perilaku disiplin, sopan, bertanggung jawab, dan mandiri di dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga, mengikuti ibadah sesuai dengan agama yang dianam Yang keempat, mengadakan kegiatan kerohanian Seperti ibadah jumat pertama, buka bersama, jumatan, ikaristi, dan kegiatan lainnya Yang dapat meningkatkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang kelima, melakukan kegiatan bakti sosial Sebagai bukti akan empati terhadap sesama yang membutuhkan Contohnya dengan bagi-bagi sembako Ataupun memberikan nasi bungkus kepada sesama yang terkurangan Bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan niat dan usaha Kita perlu aktif dalam mencapai misi yang sudah dibuat Agar tercapai visi yang kita inginkan Sekian dari saya, jangan lupa memilih Terima kasih Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Saya, Naya Karina Nirwasita Susilo Sering dipanggil Naya dari kelas 8 Sriwijaya Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS Visi saya adalah Menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan siswa Yang kreatif Percaya diri Dan menjaga nama baik sekolah Dengan misi Meningkatkan hubungan antara guru dan siswa Meningkatkan peran siswa dalam ekstra kulikuler Meningkatkan percaya diri siswa untuk mencoba hal yang baru Berikut program-program yang bisa dikembangkan Satu, mengadakan pertemuan antara guru dengan pengurus OSIS Setiap satu bulan sekali Karena masa pandemi bisa dilakukan secara gering Dua, mengkolaborasikan antar kegiatan ekstra kulikuler Contoh, karawitan dan band Tiga, mengikuti ajang kompetisi atau pentas Contoh, pentas akhir tutup tahun Empat, membuat channel Youtube untuk kegiatan ekstra kulikuler Lima, membuat ajang kompetisi tingkat sekolah Dan yang keenam, mengadakan pelatihan public speaking Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih